Kenapa Nabi Gita Muhammad SAW kemudian mengibaratkan hidup kita di dunia ini seperti hidup di penjara? Nah sesekali kita harus buat sebuah penelitian. Kenapa Nabi Gita Muhammad SAW menggambarkan kehidupan Muhammad SAW seperti dalam penjara? Kenapa? Nah karena di penjara itu semuanya terbatas. Penuh dengan aturan. Aturannya banyak sekali. Di kamar gak boleh gini, gak boleh gini, gak boleh gini. Di kamar ini gak boleh gini, gak boleh gini, gak boleh gini. Semua di tempat-tempat yang ada di penjara itu semua ada aturannya. Itu maksudnya. Kita mau jadi seorang muslimah yang sudah balik, banyak aturannya. Setelah menikah, banyak aturannya. Setelah jadi ibu, banyak aturannya. Setelah jadi nenek, banyak aturannya. Sampai kapan aturan itu berlaku? Sampai kita mati. Sama seperti orang yang di penjara itu. Kapan orang yang di penjara itu tidak diberlakukan lagi aturan-aturan yang di penjara? Kalau dia sudah bebas. Nah, jadi bayangkan, bagaimana mungkin mereka itu selamat hidup di dunia? Padahal yang namanya muskilah itu, problematika kehidupan itu, atau kesengsaraan itu, itu selalu identik dengan perbuatan dosa. Tambah banyak dosanya, tambah sengsara hidupnya. Tidak mau itu yang terjadi. Karena Allah SWT sudah menyatakan dalam Al-Quran, Tidak mungkin berubah, tidak mungkin bergantikan dengan yang lainnya. Tetap, dari dulu sampai sekarang tetap seperti itu. Apa itu? Yang tidak mungkin berubah itu? Sunatullah yang bagaimana itu? Sunatullah yang disebutkan Jadi barang siapa yang berpaling daripada zikirku? Apa zikirku di sini? Syariatku. Maka, kami akan berikan kehidupan yang sangat menyempitkan, sangat menyengsarakan, sangat menyesakkan dada. Tapi sebaliknya, sunatullah yang tidak akan berubah juga, kalau kita menjadi orang baik, Tidak ada salah kepada Allah, tidak ada salah kepada manusia, yang terjadi apa? Barang siapa yang beramal soleh? Baik laki maupun perempuan asalkan dilandasi dengan keimanan. Apa artinya keimanan? Keilmu. Jadi, tidak ada seorang itu menjadi mu'min itu atau didak itu tidak ada. Harus belajar dulu. Jadi, artinya beramal soleh tapi dilandasi dengan ilmu. Amal solehnya itu dilandasi dengan ilmu. Itu maksudnya. Karena ilmu itu adalah pengetahuan. Pengetahuan itu adalah sebab keyakinan. Tanpa pengetahuan tidak mungkin kita yakin. Yakin itu berangkatnya dari pengetahuan. Misalnya, usah tanya kepada kalian, usah segap di mana? Mungkin di rumah, mungkin di safar, mungkin lagi dakwah, mungkin lagi di ponoputra, mungkin lagi di mana, di mana, dan sebagainya. Tapi kalau sekarang usah tanya kepada kalian, usah segap lagi di mana? Di mana? Semuanya punya bukti. Semuanya punya pengetahuan. Kenapa? Kalau usah segap dari banat, ana liat dengan mata ana. Ana dengar dengan telinga ana, suaranya. Ya kan? Dan pelajaran manhaji sawi, ugu tulijen, itu hari Rabu. Kalau ahad tidak mengajar, berarti hari Rabu. Sebelum pelajarannya seh, sami. Nah, itu kan pengetahuan. Sehingga kalau sumpah, maka kalian berani. Berani sumpah? Ustaz segap ada sekarang ini? Ada? Berani. Kenapa? Karena kalian melihat. Beda halnya kalau sumpah, maka Ustaz tidak ada di sini, tapi di rumah. Kalian berani bersumpah bahwa Ustaz segap sekarang di rumah? Tidak berani. Kalau salah, luput, spekulasi, akhirnya dia berpuasa tiga hari. Karena dia melanggar sumpahnya. Berarti apa tidak yakin? Nah, tapi Ustaz di sini, kalian yakin. Nah, jadi keyakinan itu yang harus ditempa dan dibina dalam diri kita. Bahwasannya dosa-dosa yang kita lakukan itu, kita harus meyakini menjadi sebab kesengsaraan kita. Setiap orang yang berdosa di antara kalian, dosa di karmandik, dosa di kamar, dosa pas saja yang kalian lakukan itu, itu akan menjadi sebab kalian itu akan terprosok ke dalam kesengsaraan, kesulitan, problematika kehidupan, dan sebagainya.